Peserta didik yang sangat saya banggakan. Melanjutkan materi sebelumnya pada video part 1 mengenai mengevaluasi ketentuan pernikahan dalam Islam, kini saya lanjutkan penjelasan materi berikutnya, yaitu pada poin B, yang menjelaskan hal-hal yang dapat memutus tali pernikahan. Jika kita sudah melaksanakan ikatan pernikahan, maka harus berhati-hati dalam beberapa ucapan yang dengan ucapan itu dapat memutuskan pernikahan. Yang pertama, talak. Yang dimaksud dengan talak, ialah melepaskan ikatan nikah dari pihak suami dengan mengucapkan lafat yang tertentu, seperti suami berkata terhadap istrinya, Engkau telah kutalak. Dengan ucapan seperti ini, ikatan nikah antara suami dan istri menjadi lepas. Artinya, suami-istri menjadi bercerai. Macam-macam talak ditinjau dari segi jumlah. Talak 1 Talak 1 ialah, talak yang pertama kali diucapkan oleh suami pada istrinya dan hanya dengan satu kata talak. Talak 2 Talak 2 merupakan talak yang dijatuhkan oleh suami kepada istrinya yang kedua kali atau untuk yang pertama kalinya tetapi dengan dua talak sekaligus. Misalkan, aku talak kamu dengan talak 2. Talak 3 Talak 3 adalah talak yang disampaikan oleh suami kepada istrinya untuk yang ketiga kalinya. Bisa pula, pertama kali diucapkan, tapi langsung talak 3. Contohnya, suami berujar. Aku talak kamu dengan talak 3. Berikutnya, Macam-macam talak berdasarkan segi tegas atau tidaknya. Talak sorry Talak sorry ialah, talak yang diucapkan dengan kata-kata yang jelas maknanya untuk menceraikan. Misal, Saya ceraikan kamu. Atau, Kamu telah haram bagiku. Talak dengan ketegasan jenis ini berarti pasangan tersebut sudah sah bercerai menurut Islam. Talak kinayah Sedangkan talak kinayah diucapkan dengan kata-kata yang belum jelas maknanya. Contoh, Aku tidak bisa hidup denganmu lagi. Guna menetapkan hubungan sudah sah berpisah atau belum, Harus dikembalikan lagi pada niat dan tujuan suami. Apabila memang berniat untuk menceraikan, Maka pasangan ini telah sah bercerai. Namun, Bila suami tidak berniat untuk menceraikan, Maka mereka masih sah sebagai pasangan. Kemudian, Macam-macam talak ditinjau dari segi boleh tidaknya rujuk atau kembali. Talak rajai Talak rajai merupakan talak yang boleh untuk rujuk atau kembali lagi saat istri sedang dalam masa iddah. Namun, Apabila istri sudah di luar masa iddah, Rujuk hanya boleh dilakukan dengan akad nikah yang baru. Jenis talak rajai Suami hanya memiliki kesempatan untuk menjatuhkan talak satu dan dua. Sedangkan yang ketiga, Talaknya akan menjadi talak bain. Talak bain Talak bain terbagi menjadi dua, yakni talak bain suhroh dan talak bain kubroh. Talak bain suhroh ialah talak yang hilangnya kepemilikan mantan suami terhadap mantan istri, Tapi diperbolehkan mantan suami untuk rujuk atau kembali dengan melakukan akad nikah ulang. Sedangkan talak bain kubroh adalah talak tiga. Mantan suami tidak boleh rujuk kembali, Terkecuali jika mantan istrinya pernah menikah dengan laki-laki lain, Serta sudah digauli, Lalu diceraikan oleh suami yang kedua, Baru suami pertama boleh meminta rujuk kembali. Berikutnya, Penjelasan mengenai iddah Setelah seorang istri bercerai dengan suaminya, Baik karena meninggal dunia atau cerai hidup, Maka ia harus melalui masa iddah. Masa iddah merupakan masa tunggu atau berkabung, Yang harus dilewati seorang istri, Hingga ia diperbolehkan untuk menikah lagi. Dalam kitab Kifayatul Akhyar, Sheikh Abu Bakar bin Muhammad, Menjabarkan enam jenis masa iddah, Yang dialami seorang istri setelah berpisah dengan suaminya. Pertama, Perempuan yang ditinggal wafat suaminya dalam keadaan hamil. Dalam kondisi demikian, Masa iddah seorang istri adalah sampai ia melahirkan, Entah usia kehamilannya masih muda atau sudah tua. Sebagai contoh, Ketika seorang istri ditinggal wafat oleh suaminya, Lalu seminggu sesudahnya ia melahirkan, Maka masa iddah otomatis berakhir. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran Surah At-Tolak ayat 4, Yang artinya, Dan perempuan-perempuan yang hamil, Waktu iddah mereka, Ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Kedua, Perempuan yang ditinggal wafat suaminya dalam keadaan tidak hamil. Masa iddah yang harus dilewati dalam kondisi tersebut adalah selama 4 bulan 10 hari. Hal ini secara jelas dikatakan dalam Surah Al-Baqarah ayat 234, Yang artinya, Orang-orang yang meninggal dunia diantaramu, Dengan meninggalkan istri-istri, Hendaklah para istri itu, Menangguhkan dirinya, Atau beriddah, 4 bulan 10 hari. Ketiga, Perempuan yang dicerai suaminya dalam keadaan hamil. Dalam kondisi yang demikian, Masa iddah yang harus dilalui, Sama dengan ditinggal wafat suaminya dalam keadaan hamil, Yakni, Sampai ia melahirkan. Keempat, Perempuan yang dicerai suaminya, Tidak dalam keadaan hamil, Tetapi sudah pernah bergaul suami istri, Dan sudah atau masih haid. Dalam kondisi ini, Masa iddahnya adalah, Tiga kali kuruk atau masa suci. Sebagaimana dikatakan dalam Al-Quran, Wanita-wanita yang ditalak, Hendaklah menahan diri, Atau menunggu tiga kali kuruk. Tidak boleh mereka menyembunyikan, Apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya. Quran Surat Al-Baqarah, Ayat 228. Kelima, Perempuan yang dicerai suaminya, Tidak dalam keadaan hamil, Tetapi sudah pernah bergaul suami istri, Dan belum haid, Atau sudah menopaus. Menopaus. Maka, Masa iddah dalam kondisi ini adalah, Selama tiga bulan. Allah SWT berfirman, Dan perempuan-perempuan yang tidak haid, Lagi menopaus, Di antara perempuan-perempuanmu, Jika kamu ragu-ragu tentang masa iddahnya, Maka masa iddah mereka adalah tiga bulan. Dan begitu pula perempuan-perempuan yang tidak haid. Quran Surat At-Tolak, Ayat 4. Keenam, Perempuan yang diceraikan suaminya, Tetapi belum pernah bergaul dengan suaminya, Maka tidak ada masa iddah yang harus dilalui. Dengan jelas Allah SWT berfirman, Hai orang-orang yang beriman, Apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, Kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya, Maka sekali-kali tidak wajib atas mereka iddah bagimu, Yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah atau pemberian, Dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya. Quran Surat Al-Ahzab, Ayat 49. Berikutnya, Yang nomor dua, Hal yang dapat memutuskan ikatan pernikahan, Yaitu fasakh. Yang dimaksud dengan fasakh, Yaitu salah satu diantara suami-istri, Merusak ke pengadilan tentang perkawinan itu. Fasakh artinya rusak atau putus. Maksud fasakh ialah perceraian dengan merusak, Atau merombak hubungan nikah antara suami-istri. Dimana, Perombaan ini dilakukan oleh hakim, Dengan syarat-syarat dan sebab-sebab yang tertentu, Tanpa ucapan talak. Perceraian dengan fasakh tidak dapat dirujuk. Kalau suami hendak kembali kepada istrinya, Maka harus dengan akad baru. Yang ketiga, Khuluk. Yang dimaksud dengan khuluk, Ialah perceraian yang terjadi atas kemauan istri, Dengan membayar iwat kepada suami. Misalnya kata suami, Kau ku talak dengan bayaran 100 ribu rupiah. Perceraian yang dilakukan secara khuluk, Berakibat bekas suami tidak dapat dirujuk lagi, Dan tidak boleh menambah talak sewaktu iddah. Hanya, Dibolehkan kawin lagi, Atau kembali, Dengan akad yang baru. Yang keempat, Ila. Ila artinya, Suami bersumpah tidak akan mencampuri istrinya selama 4 bulan atau lebih, Atau dalam masa yang ditentukan. Bersumpah seperti yang tersebut di atas, Hendaknya ditunggu sampai 4 bulan. Kalau dia kembali, Baik, Karena istrinya sebelum 4 bulan, Maka dia wajib membayar denda, Sumpah, Kifaroh saja. Tapi kalau sampai 4 bulan, Dia tidak kembali baik dengan istrinya, Hakim berhak menyuruh, Pilih kepadanya, Di antara dua perkara. Pertama, Membayar Kifaroh Sumpah, Kemudian, Baik dengan istrinya, Atau mentalak istrinya. Apabila suami tidak melakukan satu dari dua perkara tersebut, Maka Hakim berhak menceraikan istrinya dengan paksa. Yang kelima, Zihar. Yang dimaksud dengan Zihar ialah, Ucapan suami yang menyerupakan istrinya, Sama dengan ibunya. Seperti kata suami kepada istrinya, Punggungmu seperti punggung ibuku. Apabila seorang suami mengatakan hal yang demikian, Dan tidak diteruskan kepada talak, Maka suami tersebut wajib baginya membayar Kifaroh, Dan haram bercampur dengan istrinya sebelum Kifaroh dibayar. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Quran Surah Al-Mujadalah ayat 2. Berikutnya yang nomor lima, Yang dimaksud dengan li'an ialah, Ucapan tertentu yang digunakan untuk menuduh istri yang telah melakukan perbuatan yang mengotori dirinya atau berzina. Suami melakukan li'an apabila ia telah menuduh istrinya berzina. Tuduhan ini pembuktiannya harus dilakukan dengan mengemukakan 4 orang saksi laki-laki. Orang yang menuduh orang lain berzina dan ia dapat membuktikannya, Akan dihukum pukul dengan 80 kali. Hukuman ini berlaku pula terhadap suami yang menuduh istrinya berzina. Hukuman tersebut dapat ditolak dengan salah satu jalan, Yaitu yang pertama, mengemukakan 4 orang saksi laki-laki. Yang kedua, melakukan li'an. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Quran Surah Al-Nur ayat 6-7. Cara melakukan li'an ialah, Suami mengucapkan dihadapan hakim 4 kali, Dengan nama Allah, Aku bersaksi bahwa aku seorang yang benar Tentang tuduhan terhadap istriku, Fulanah, berzina. Berikutnya, poin C. Tentang hak dan kewajiban suami-istri. Dengan berlangsungnya akad pernikahan, Maka memberi konsekuensi adanya hak dan kewajiban suami-istri Yang mencakup tiga hal, Yaitu kewajiban bersama antara suami dan istri, Kewajiban suami terhadap istri, Dan kewajiban istri terhadap suami. Yang pertama, Kewajiban bersama suami dan istri, Yaitu sebagai berikut, A. Memelihara dan mendidih anak dengan sebaik-baiknya, B. Berbuat baik terhadap mertua, Ipar, dan kerabat lainnya, Baik dari suami atau istri, C. Setia dalam hubungan rumah tangga, Dan memelihara keutuhannya, Dengan berusaha melakukan pergaulan secara bijaksana, Rukun, damai, dan harmonis, D. Saling membantu antara keduanya, E. Menjaga penampilan lahiriyah, Dalam rangka merawat keutuhan cinta, Dan kasih sayang di antara keduanya, Yang kedua, Kewajiban suami terhadap istri, A. Menjadi pemimpin, Memelihara dan membimbing keluarga lahir dan batin, Serta menjadi dan bertanggung jawab atas kesejahteraan keluarganya, B. Memberi nafkah, Pakaian dan tempat tinggal kepada istri dan anak-anaknya, Sesuai dengan kemampuan yang diusahakan secara maksimal, C. Bergaul dengan istri secara ma'ruf, Dan memperlakukan keluarganya dengan cara baik, D. Masing-masing anggota keluarganya, Terutama suami dan istri, Bertanggung jawab, Sesuai fungsi dan perannya, Masing-masing, E. Memberi kebebasan berfikir dan bertindak kepada istri, Sepanjang sesuai norma Islam, Membantu tugas-tugas istri, Serta tidak mempersulit kegiatan istri, Yang ketiga, Kewajiban istri terhadap suami, A. Taat kepada perintah suami Istri yang setia kepada suaminya, Berarti telah mengimbangi kewajiban suaminya kepadanya, Ketaatan istri kepada suami, Hanya dalam hal kebaikan, Jika suami meminta istri untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan syariat Islam, Maka istri harus menolaknya, Tidak ada ketaatan kepada manusia, Dalam kemaksiatan kepada Allah SWT, B. Selalu menjaga diri dan kehormatan keluarga, Menjaga kehormatan diri dan rumah tangga, Adalah, Bila mana suami tidak ada di rumah istri, Wajib menjaga harta dan kehormatan suami, Karenanya istri tidak boleh keluar rumah, Tanpa seizin suami, C. Bersyukur atas nafkah yang diterima, Dan menggunakannya dengan sebaik-baiknya, D. Membantu suami, Dan mengatur rumah tangga sebaik mungkin, Peserta didik yang berbahagia, Yang terakhir, Pesan pernikahan, Biar langgeng sampai maut memisahkan, Mencintai adalah keputusan hati, Dalam pernikahan, Cinta bukan cuma sekedar perasaan belaka, Tapi juga sebuah komitmen, Yang dijaga seumur hidup, Jangan membandingkan kehidupan pernikahanmu, Dengan pernikahan orang lain, Tiap pasangan punya masa sulit, Dan masa bahagianya masing-masing, Meluangkan waktu untuk berdua, Itu penting sekali, Meski sangat sibuk, Pasangan harus selalu menyempatkan waktu, Untuk bersenang-senang bersama, Meski berada di saat yang sulit, Carilah alasan untuk tertawa, Saat tua nanti, Ketika sudah sulit bicara, Tawa akan jadi bahasa, Yang bisa mempersatukan kalian, Semoga, Kalian kelak, Menemukan pasangan yang baik, Yang mampu membahagiakan kalian, Fid dini wa dunya, Wal akhira, Amin ya rabbal alamin, Demikianlah pembelajaran kali ini, Semoga bermanfaat, Dan jangan lupa, Bahagia, Akhirnya, Wallahul muwafiq ila qwamit tarik, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Terima kasih telah menonton,